Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Wow, Suzuki bangkit kembali nih brosies, dan kali ini siap tantang segmen skutik maxi di Indonesia loh. Dimana pabrikan Samurai Biru ini telah meluncurkan Big Skutik Tourer terbarunya atau yang lebih dikenal dengan istilah Big Maxi Scooter. Inilah dia, memperkenalkan kepada kalian brosies, new Suzuki Bergman 250 yang memiliki desain super sporty namun dengan siluet yang tidak terlalu tajam. Pada sosok Suzuki Bergman ini terlihat menggunakan dua buah headlamp yang memiliki tatapan yang cukup tajam dengan sistem pencahayaan full LED dan sen di bagian sisinya. Sedangkan pada bagian panel, instrumen menggunakan panel analog dan digital dengan diameter yang cukup lebar. Beralih di dashboard, skutik maxi ini memiliki dua kompakmen barang dan juga terdapat handbraking untuk pengereman ban belakang saat parkir. Sayangnya untuk bagian bagasi pada maxi Suzuki ini, terbilang sedikit lebih kecil jika dibandingkan dengan maxi skuter lain sekelasnya. Beralih ke bagian stop lamp dan tailnya, memiliki desain yang cukup lebar dengan tarikan desain yang tidak tajam brosis. Sedangkan untuk kaki-kaki dan suspensi menggunakan suspensi teleskopik pada bagian depan dan velg 15 inci, serta ban 120x70 dengan pengereman jakram ganda. Lalu di bagian belakang, menggunakan suspensi pro-link type dengan velg 13 inci dan ban 150x70, serta pengereman belakang jakram. Hadir di kelas big maxi skuter, Pada Suzuki Bergman 250 ini dibekali mesin berkapasitas 250 cc dengan tenaga 23 PS pada 7.500 rpm dan torsi 25 mm pada 6.500 rpm. Sedangkan untuk urusan harga, kabarnya Suzuki Bergman 250 ini akan dibanderol 50 jutaan di Indonesia brosis. Di mana harga tersebut terbilang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan Yamaha X-Max dan Honda Forza, yang kini sudah menyentuh harga 70-80 jutaan di Indonesia. Nah, jadi bagaimana menurut kalian mengenai Suzuki Bergman 250 ini brosis? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton!